Nyo kita tegakkan 5 terti Asisten perekonomian Sinta Damayati didampingi area manajer PD Pasar Jaya wilayah Jakarta Selatan, Mahfudin Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Perpakiran Dinas Perhubungan Sumartono, melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan di PD Pasar Santa Kelurahan Petogogan Kecamatan Gebaran Baru, Jakarta Selatan pada hari Rabu 21 September 2016 Sejak pasar tersebut direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bekerjasama dengan PD Pasar Jaya pasar tersebut dijuluki sebagai tongkrongan anak muda kekinian Para pemilik kios yang didominasi anak muda juga seolah meniupkan semangat dan nafas baru bagi Pasar Santa Magnet kreativitas mereka dalam berdagang akhirnya menaik kaum muda untuk ikut bergabung dalam euferia tersebut Oleh sebab itu, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan melalui PD Pasar Jaya akan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka untuk mengembalikan kepopuleran Pasar Santa serta mengajak kembali para pedagang untuk berjualan dan meramaikan Pasar Santa Asisten Perekonomian Jakarta Selatan Sinta Damayanti mengatakan dalam kegiatan hari ini mencoba membahas program evaluasi PD Pasar Santa dan melakukan pertemuan antara komunitas tematik dan pedagang kemudian dari pengembang dan dari PD Pasar Jaya Ada pun langkah-langkah yang diambil yaitu menginventarisir permasalahan yang ada di Pasar Santa ini yang setelah 2 tahun Pasar ini sepi pengunjung Ada beberapa faktor yang mengakibatkan Pasar ini sepi pengunjung seperti harga sewa kiosk yang mahal lahan parkir yang minim dan sarana dan perasana yang belum mencukupi Sinta menambahkan dalam pertemuan tersebut akan ditelusuri demi membangkitkan perekonomian yang ada di Pasar Santa Hari ini adalah kita mencoba membahas mengevaluasi ini di PD Pasar Santa jadi hari ini pertemuan antara komunitas tematik ya pedagang kemudian dari pengembang dan dari PD Pasar dan dari Pemkotnya Tadi kita inventarisir permasalahan-permasalahan apa saja sehingga setelah 2 tahun Pasar Santa itu melesu seperti itu tadi sudah kita bahas ada beberapa faktor yang harus diperbaiki seperti itu jadi nanti mungkin untuk lanjutannya kita akan ada beberapa pertemuan lagi Sementara area manajer PD Pasar Jaya wilayah Jakarta Selatan Mahfudin mengatakan sekitar 30% penyewa kiosk angkat kaki karena harga sewa yang terlalu tinggi Mahfudin menambahkan untuk kedepannya kejayaan di Pasar Santa ini akan kembali lagi seiring dengan waktu karena pasar ini sudah memiliki modal yang kuat popularitas yang tinggi di kalangan anak muda seperti apa Pak? ya kegiatan ini adalah rapat lanjutan yang pernah beberapa hari yang lalu dilaksanakan di kantor wali kota Jakarta Selatan untuk mengevaluasi pengelolaan di Pasar Santa termasuk juga masalah parkir masalah kaki lima di sekitar pasar untuk menjadi solusi yang terbaik untuk ramainya kembali di Pasar Santa untuk solusi yang akan diberikan apa Pak? untuk para pedagang Pak? ya ini PD Pasar Jaya selaku pengelola akan segera melakukan pembicaraan dengan pemilik tempat usaha dan sekaligus juga developer berkenaan dengan hak biaya sewa kemudian juga kita akan sampaikan beberapa perbaikan-perbaikan fasilitas yang kita siapkan supaya pengunjung pasar khususnya food court di lantai 1 bisa kembali ramai seperti dulu dari Pasar Santa tim liputan Kominfomas Jakarta Selatan melaporkan selamat menikmati